Kita ke informasi lainnya pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir di Kopdarwil PSI Jakarta. Pertemuan RK dan jajaran serta kader PSI dalam rangka konsolidasi memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono dalam satu putaran di Pilgub Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri konsolidasi berlabel Kopdarwil dengan kader PSI Jakarta di Maria Convention Hall Kelapa Gading, Jakarta, Minggu. Dalam acara tersebut seluruh kader PSI bersemangat untuk memenangkan RK dan Suswono dalam satu putaran. Ridwan Kamil pun mengaku semakin optimis bisa menang satu putaran pada Pilgada 2024. Hal ini disampaikannya berdasarkan hasil survei LSI yang menunjukkan elektabilitas dirinya dan Suswono unggul dari kedua pasangan calon lainnya. Sudah langsung on fire lah kira-kira begitu ya. Sebelumnya Soksi Golkar, sekarang PSI dihadiri Mas Ketum langsung sudah mengarahkan pemenangan dengan target satu putaran. Survei sudah hatur lumayan tapi masih belum maksimal, belum aman, menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Seluruh kader PSI dikerahkan untuk memenangkan Cagup Jakarta nomor urut satu ini dengan memaksimalkan seluruh wilayah kekuatan PSI. Ridwan Kamil juga merespon hasil survei Polteking Indonesia yang menempatkan pemilih Anies Baswedan lebih banyak merapat ke pihaknya. Menurutnya tidak hanya pemilih Anies yang merapat ke pihaknya namun juga pemilih Ahok. Dari Jakarta, Hadisti Arifa Rama Romadona, ANYUS melaporkan.